Intro Benarkah rambut merupakan indera ke-6 manusia yang bisa melindungi kita dari bahaya? Rambut menjadi simbol tertentu dalam setiap kehidupan. Dari zaman ke zaman, manusia menata rambut dengan berbagai macam cara yang simbolis. Memiliki potongan dan warna tertentu yang merepresentasikan suatu hal. Sistem kepercayaan dan cerita rakyat telah lama menentukan bagaimana rambut harus ditangani, seperti diikat, ditutupi, ditumbuhkan panjang, dipotong pendek, dicukur, dikriting, diwarnai dan dilingkarkan, didekorasi, dipilin, dikepang, dan banyak lagi. Tapi apakah rambut hanya berfungsi sebagai penunjang penampilan atau menunjukkan simbol tertentu? Ada beberapa yang percaya bahwa rambut berhubungan langsung dengan kekuatan sensorik, dan berfungsi sebagai perpanjangan dari sistem saraf kita. Bergantung pada waktu dan tempat di bumi tempat seseorang hidup, rambut di kepala seseorang memiliki makna yang kuat. Rambut sebagai indera ke-6 Beberapa orang merasa bahwa rambut panjang memberi penduduk asli Amerika kemampuan sensorik tertentu bertindak sebagai semacam antena mirip kumis pada gujing. Satu laporan berbicara tentang klaim oleh seorang pekerja di pusat medis urusan veteran di Amerika Serikat selama Perang Vietnam. Diduga bahwa seperti Koktau dan Navajo asli Amerika yang dikenal dengan kode Talkers selama kedua Perang Dunia. Mereka dikenal sebagai pengintai berbakat, mereka bergerak secara diam-diam melalui medan yang kasar dan berbahaya di zona konflik. Rekrut terdaftar yang terdokumentasikan dengan baik memiliki kemampuan pelacakan luar biasa, hampir supranatural, dikatakan tidak berkinerja seperti yang diharapkan di lapangan. Ketika ditanyai tentang kegagalan dalam kinerja, rekrut yang lebih tua menjawab secara konsisten bahwa ketika mereka menerima persyaratan mereka potong rambut militer, mereka tidak bisa lagi merasakan musuh. Mereka tidak bisa lagi mengakses indera ke-6, intusi mereka tidak lagi dapat diandalkan. Mereka tidak bisa membaca tanda-tanda halus atau mengakses informasi ekstra sensorik halus. Laporan tersebut mengklaim bahwa lembaga pengujian pemerintah membandingkan perilaku dan kinerja pelacakan pelacak asli Amerika dengan dan tanpa rambut panjang. Mereka menemukan bahwa subjek berambut panjang mengungguli mereka yang rambutnya telah dipotong dengan cara militer. Teori yang disarankan adalah bahwa rambut panjang mungkin berkilaku sebagai perpanjangan dari sistem saraf karena tidak berbeda dengan cara kumis kucing mengirimkan informasi kepada kucing saat mencari mangsa. Rambut panjang bertindak seperti indera ke-6 Beberapa skeptis menentang klaim tersebut. Mencatat bahwa tidak ada bukti yang ditemukan untuk menunjukkan bahwa rambut lebih dari sel-sel mati, yakni protein keratin, dan karenanya tidak mentransmisikan apapun. Namun, elai keluar dari kulit kita dan folikel dipangkal sebenarnya adalah organ yang menghasilkan rambut. Rambut terhubung ke reseptor sentuhan di kulit yang memberi tahu kita bahwa itu dingin atau panas. Biarkan kita merasakan angin sepoi-sepoi atau serangga yang akan menggigit kita berfungsi sebagai alat peringatan pelindung. Ketika dalam bahaya atau merasa terancam atau horripilasi, apakah itu refleks dari sesuatu yang kita deteksi dengan indera kita yang lain? Suatu persepsi tak sadar yang mempengaruhi rambut? Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.